yo what's up teman teman, baik lagi di game mythic samkok di video kali ini kita bakalan coba lihat para player yang udah masuk ke daftar arena lintas server sekalian kita bakal coba memprediksi juga para player yang masuk ke semifinal dan juga jadi juaranya dan player yang berpartisipasi adalah top 16 dari arena fraksi CH1 CH2 TH1 dan juga TH2 jadi cuma 4 server doang karena masih belum digabung langsung aja kita coba dukung sebentar hadiahnya apa nih oh hadiahnya material untuk pet anjir cuma ini doang kah untuk di lelang itu ada ini ya ada pah telan emas dan kita bisa beli juga material ini pakai ingot oh nice apa kita coba beli aja kali ya soalnya ingat gua banyak aduh ntar aja deh gampang mah kita naikin dulu ke level 90 sekarang coba kita lihat top cp nya ada dari server 2 kim kris dari server 2 juga krea CH1 soul baby CH1 ghost wow soul baby memimpin nih coba lihat satu persatu dulu saya dua kim kris line up yang pertama CP tertinggi 194 CP kedua 147 CP ketiga 155 inget ya kalau kita battle di arena fraksi lintas server harus pakai 3 line up dan kita pinter-pinter untuk ngatur formasinya Hai coba dukung dulu ini pilihan gua pertama yang pertama dia full fraksihan tapi ada satu shimayi Wow ini gua suka nih para player yang pakai satu full fraksi dan gak banyak campur-campuran coba kita periksa formasinya dulu untuk talent yang dipakai apakah semuanya udah equipment merah Wow semuanya hampir full equipment merah karena ini yang paling tinggi nambahin CP untuk talentnya sendiri ini standar lah ya pengurangan di make 20% ini wajib banget untuk hero tank kemudian dia pakai share di make ya dia ucan sendiri karena dia hero support jadi dipakein talent-talent support dan ini wajib banget untuk fraksihan berkat langit menambahkan chance untuk efek status kemudian demik reduction hero yang diutus meningkat 12% mantep banget hero makin lebih tebel lagi kemudian ada satu suka demik hero yang diutus meningkat 12% dan ini ada share di make juga untuk shimayi sebentar kita lihat artefaknya dulu apakah udah ada yang 50 Oh ini satu ya dari lubu doang kenapa enggak jiasu duluan ya padahal telon pas 50 nya bagusan jiasu teman-teman demik HP terbesar yang diakibatkan oleh efek racun api terhadap target meningkat 6% sedangkan untuk si lubu Oh oke sama-sama bagus tapi ya cuman ini sih menurut juga yang paling pertama biar demiknya makin sakit lagi karena kombonya fokus untuk burn dan juga poison gak ada hero poison yang lain ataupun burn yang lain dia cuma pakai 123 hero yang bisa ngasih efek status tapi chancenya cukup tinggi harusnya karena ditambahin tel tel support tadi untuk shimayi demik plus 20 ini hero DPS juga mantep sih Wow dia udah ada talent kuning setelah melepaskan skill jika gagal mengalahkan target akan beraksi satu kali lagi mantep sekali ini pasti kalau di awal satu kali serangan pertama gak bisa langsung ngebunuh musuh karena dia demiknya enggak terlalu sakit untuk lubu sendiri ya meskipun dipakein talent critical sekalipun Hai pasti dia bahkan jangan sekali lagi fokus untuk ngasih efek statusnya doang wih dih gokil gokil memulihkan dua poin rec kemudian wah ini sayang banget gak ada talent yang kayak gini juga kalau ada telan yang kuda mantep banget ini asli lain-lainnya coy Wah gua nggak sabar nih Hai tapi permasalahannya sekali lagi gua bilang kalau di cross server arena itu bukan cuma satu line-up doang yang diandalkan tapi tiga line-up sekaligus jadi dipercuma kalau misalkan menang satu formasi tapi yang lainnya kalah jadi dia enggak bakal juara Hai saya dua krea kita coba periksa dulu wuh di server dua kayaknya lebih menariknya nggak pakai kombo-kombok campuran tapi si Mai Widih si mainnya udah bintang enam gak tuh wih gokil boss tapi ini equipmentnya masih kalah dengan yang top ranking satunya untuk bantuan dia pakai zuge liang zuge liangnya ada telan nggak oke udah ada telan juga serangan normal pasti kritikal tapi nggak ada yang pakai petir sayang banget ya karena itu wajib banget kalau kita pakai hero-hero dari frak si suhu terutama dps-nya Hai untuk talent support ini ngasih resist Hai mantep layak ini talent-talentnya Hai kemungkinan Oh enggak enggak gua pikir hyper hyper sunci ya hyper sunci tapi Zoyu nya udah b6 juga cp-nya 282 232 23 ya 28 juta Wah sama dong padahal ini equipmentnya kalah jauh loh untuk artifact yang pes 50 masih nggak ada kah masih nggak ada ya karena artifact pes 50 itu ngaruh banget Hai perbedaannya cp yang lain 1.000-an dia pakai fraksi way dan yang tengah pakai fraksi suhu tapi campuran sih saya dua kreya sia satu soul baby ini rata sih untuk soul baby dia and upnya rata banget joy 150 dia yang paling tangguh 150 tim kedua 111 11 mungkin kita dukung ini aja dulu ya untuk di minggu pertama ngecek ngecek dulu semua kekuatan dari setiap sultan Hai ini pakai full fraksi aduh versi campuran juga sih tapi kebanyakan fraksi suh ada dakiau line up yang kedua pokoknya kalau di server satu itu rata-rata setiap line up cp-nya nggak jauh banget berbeda kalau di server 2-nya kan terutama yang kreya ini jauh banget perbedaannya ya ini pun juga Oh tapi di fix juara sih kemungkinan ya cuman line up dua dan tiganya gue masih belum tahu sih kemudian soul baby udah Ghost ini Ghost juga udah sering gua review akunnya joy dari server 1 juga Hai kira-kira ada enggak ya player yang make hero baru selain dakiau selain cao-cao selain liubei masih belum ada kayaknya sih one shot Oke masih belum ada ya yang lainnya pinat woi Lord masuk juga nih nih geli maling TH cryo black Z Oke jadi itu dia untuk top 4 dari para player yang berpartisipasi di arena Linda server minggu kali ini semoga aja battle-nya lebih menarik lagi kemudian untuk event-event yang ada di server satu udah mulai mentok dan pengulangan kemarin pertama ada pengulangan event ekipunerah sekarang pengulangan perjalanan baru gua masih nungguin event yang bala bantuan Oke terakhir kita bakalan coba battle-battle lagi di arena sambil nge-push koala blue lawan fraksi wu uidih kita ganti posisi ya ini harusnya masih aman sih dong Zuo ini udah mulai agak tebel iya ganti kena silent kah Oh enggak ding ini yang kena silent ya suncinya kampret Hai Hai hyper gunning ngeselin langsung ngebunuh support gua lagi ya dia salah nyerang coy harusnya jangan nyerang dong Zuo dong Zuo kena hilfu lagi HP dia hai 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 mantep enggak tuh kena poison tambah burn dong Zuo masih full HP dan efek ribonya udah abis jadi cuma bertahan dua roda doang nggak sakit ya suncinya Hai 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 Cepret Kasih poison lagi Mampus sendiri Semprot-semprot dulu Nice Tuh gak mati dong Ayo ini dikit lagi cok Zotai Wah dihapus dong Dia nge-heal lagi Rebound Nah Nah Gitu dong Nice Lumayan tebel juga nih line up musuh Gila ronde kelima masih belum selesai battle-nya coy Suncinya dari tadi gak bisa ngebuluh dia Ayo cok Selesaikan cepet Boom Nah Kena kau ya Semprot-semprot dulu Oke Oke Berhasil Oke jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini Makasih yang udah nonton Sampai jumpa di next video Thank you Sampai jumpa di se Mazen K Up On Terima kasih.